Beberapa hewan mati karena diburu pemangsa, yang lain diburu manusia. Ada yang mati ketika bertarung, jatuh dari ketinggian, mati karena terjebak, mati menua, mati karena sakit, dan berbagai penyebab yang mempertemukan mereka dengan maut. Tapi bagaimana jika mereka mati karena dirinya sendiri, bukan karena mereka mengakhiri hidupnya seperti makhluk yang berputus asa. Tapi karena sesuatu yang ada pada dirinya dan menyebabkan mereka mati secara perlahan, menyakitkan, tanpa bisa dilawan. Domba jadi salah satu hewan yang harus mengalami mimpi buruk itu, khususnya domba jantan. Mereka mati karena tanduknya sendiri. Domba gunung atau domba ergali, mereka hidup di pegunungan Asia Tengah. Sekilas tidak ada yang aneh dengan domba itu, kecuali tanduk yang tumbuh di kepala pejantan. Berbeda dengan tanduk hewan lain yang tumbuh ke atas atau ke samping. Tanduk ergali tumbuh melengkung dan melebar. Tanduk itu sendiri bisa mencapai panjang hingga 1 meter. Tentu jadi beban tersendiri bagi mereka. Tanduk itu bukan terdesain untuk menyerang musuhnya karena arah pertumbuhan yang menyamping. Menyebabkannya tidak bisa melukai lawannya dengan ujung tanduknya. Fungsi utamanya sebagai kebanggaan pejantan demi menarik perhatian betina. Sayangnya tanduk itu bisa menyebabkan kematian yang menyiksa bagi domba ergali. Normalnya, tanduk itu tumbuh melengkung dan melebar. Tapi ada yang tumbuh ke dalam dan mengarah ke bagian kepalanya sendiri. Bisa kamu bayangkan, mereka harus menghadapi mimpi buruk itu tanpa bisa melawannya. Karena mereka tidak bisa menghentikan laju pertumbuhan tanduknya. Dan sepertinya tidak terfikirkan untuk memotongnya sendiri. Secara itu adalah kebanggaannya. Setiap hari tanduknya terus tumbuh, mengarah ke bagian kepala, melukainya perlahan, menembus kepala dan bahkan otaknya. Dan mereka akan mati dengan siksaan yang berlangsung lama. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Harapan satu-satunya adalah adanya pertolongan dari manusia yang membantu memotong tanduk yang berbahaya itu. Sebagai tambahan informasi, pertumbuhan tanduk yang bisa membunuh dirinya sendiri merupakan suatu kelainan yang dialami oleh domba argali. Dan kabar buruknya, laju pertumbuhan tanduk yang mematikan itu bisa menurun kepada keturunannya. Artinya, itu adalah bahaya yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dan akan terus berlangsung pada keturunan berikutnya. Selain domba argali, beberapa domba juga punya masalah serius karena dirinya sendiri. Mereka kadang terjebak karena tanduknya. Ada yang terjebak di bengkungnya. Dan jangan lupakan domba dengan bulu yang terlalu lepat. Itu bisa jadi masalah serius baginya. Salah satu alasan kenapa manusia harus mencukur bulu domba, selain memanfaatkannya untuk pembuatan benang bol, adalah karena bulu domba bisa jadi masalah serius jika dibiarkan terus tumbuh. Ada kasus di mana sekor domba tidak dipotong bulunya selama lima tahun, menyebabkannya tidak bisa berjalan karena beban dari bulunya yang mencapai 40 kg. Belum lagi bahaya penyakit dan parasit yang bersarang pada bulunya. Jika dibiarkan, domba itu akan sekarat karena tidak bisa bergerak dan terjebak pada bulunya sendiri. Babi rusa mungkin dianggap sebagai hewan yang biasa saja. Sama seperti babi hutan pada umumnya. Tapi mereka juga mengalami nasib yang bisa menyengsarakan hidupnya. Hampir mirip seperti domba regali. Mereka bisa mati karena dirinya sendiri. Dan kabar buruknya, mereka juga tidak bisa melawan takdirnya itu. Babi rusa hidup di pulau Sulawesi. Mereka biasanya hidup di dalam semak atau rawa. Mereka sendiri adalah bagian dari keluarga babi, tapi dengan sedikit perbedaan yang ada pada gadingnya. Jika kita perhatikan, babi rusa punya gading yang mirip seperti babi hutan atau bahkan wartok, tapi ukuran dan arah gadingnya yang jadi pembeda. Ketika babi hutan dan wartok ditumbuhi gading dengan ukuran yang standar, gading babi rusa tumbuh memanjang dan melengkung. Masalahnya, gading itu tumbuh ke atas dan mengarah ke bagian mata, bahkan mengarah ke dalam tengkoraknya. Tanpa bisa dicegah, gading itu akan terus tumbuh dan menembus kepalanya sendiri hingga menyebabkan kematian yang sangat menyiksa. Pada dasarnya, gading babi rusa punya fungsi yang penting baginya. Gading itu adalah senjata alami untuknya. Juga melindungi matanya dari duri dan tanaman liar yang ada di habitatnya. Tapi efek sampingnya yang bisa saja lebih berbahaya daripada manfaatnya. Berbeda dengan domba regali yang nasibnya lebih baik karena kadang dibantu manusia dengan cara dipotong tanduknya. Babi rusa hidup liar dan jarang berinteraksi dengan manusia. Artinya, kesempatan mereka selamat dari serangan gadingnya sendiri sangatlah kecil. Kecuali gading itu patah, tumbuh menyamping keluar atau bahkan mereka mati sebelum kepalanya tembus. Babi rusa menjalani kehidupan yang lumayan berat tapi mereka tidak menyalahkan angin yang berhembus. Gura-gura juga bisa mati karena dirinya sendiri. Bukan karena senjata yang menembus tubuhnya sendiri tapi karena tempurung yang ada pada tubuhnya. Itu jadi masalah sendiri bagi gura-gura penyu atau pakan hewan dengan masalah serupa. Tempurung gura-gura berguruan besar berfungsi sebagai pelindung dimana sebagian dari mereka bisa sembunyi di dalam tempurung ketika bahaya datang. Tempurungnya keras dan juga debal menyebabkannya susah ditembus. Tapi tempurung itu juga berat dan membebani gura-gura menyebabkan lajunya lampat. Dan kabar buruknya tempurung itu bisa jadi sumber kematian baginya kematian yang menyiksa dalam waktu yang lama. Ada kalahnya gura-gura terjungkal dan itu adalah posisi paling mematikan baginya. Pasalnya ketika tubuhnya terbalik tempurungnya tidak lagi jadi pelindung tapi jadi sumber bahaya. Gura-gura kesulitan membalikkan tubuhnya seperti semula karena tempurung yang bentuknya cekung dan membuatnya seakan terjebak. Dalam beberapa momen mereka bisa keluar dari masalah itu karena perjuangannya yang begitu keras. Ada pula bantuan dari gura-gura lain dan tak jarang mereka selamat karena ditolong oleh manusia. Masalahnya sebagian gura-gura hidup bebas dan ketika mereka terjungkal tanpa ada yang membantunya maka mereka akan terjebak tidak berdaya tersiksa menderita hingga perlahan mati dengan cara yang mengenaskan. Mati karena tempurung yang seharusnya jadi pelindung baginya. nasib yang dialami gura-gura juga bisa saja dialami oleh hewan lainnya. Misalnya kecoa domba dan beberapa hewan yang harus mengalami nasib serupa. Rusa sendiri bisa saja mati karena tanduknya seperti yang sudah Admin bahas pada beberapa video sebelumnya. Mereka bisa terjebak di pepohonan dibagar atau bahkan terjebak di tanduk lawannya. Tak jarang Rusa mati karena tanduknya dan itu jadi masalah tersendiri baginya. Ditambah Rusa adalah hewan yang lumayan seropoh dan kadang tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Beberapa hewan memang menjalani takdir yang sebenarnya begitu berat. Mereka bisa mati karena sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Tapi mereka tidak mengeluh dan tetap menjalani kehidupannya. Untungnya manusia tidak punya tanduk yang tumbuh seperti domba regali atau gading yang bisa menusuk mata seperti babi rusak. Manusia juga tidak dibebani dengan sangkang yang bisa menyebabkan terjebak. Beruntunglah kita. Tapi sebenarnya manusia juga bisa saja memiliki sesuatu yang bisa membunuhnya sendiri dan bahkan lebih berbahaya dari tanduk domba atau bahkan gading babi rusak. Ada yang tahu? Jawabannya adalah pikiran manusia. Manusia punya pikiran yang jika dipakai untuk hal positif bisa menyebabkan suatu perkembangan yang luar biasa. Tapi jika pikiran itu dipakai untuk hal negatif maka manusia ada dalam bahaya. Pikiran manusia yang menyeleweng bahkan lebih berbahaya daripada tanduk domba, gading babi rusak atau senjata apapun yang ada. Karena senjata paling mematikan yang ada di bumi ini juga dibuat karena pikiran manusia. Maka dari itu mari kita memakai pikiran kita untuk hal positif agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan tidak menyebabkan keburukan bagi diri sendiri maupun bagi yang lain. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.